Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di Klasik Car Interior Guys, hari ini kita lagi ada acara di SBSD itu yang acaranya disenggalkan oleh Elite dengan Bank BJB Jakbar dimana dia, semua modifikator Indonesia itu akan datang dan dari tim kita dari Klasik sendiri, itu disana nanti ada Demolive, itu dari sponsor ada YTS juga disana dan nanti kita akan seru-seruan disana lihat video ini terus guys Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah sekarang ini saya ada di tengah-tengah acara Elite guys dan ini semuanya super-super mobil mewah dan mobil sangat banyak sekali ini interiornya rata-rata semuanya sudah diganti kulit guys sehat sekolah subscribernya 100 ribu megapikus�� baik air oke oke Nah guys, di acara ini ada beberapa unit mobil yang classic car interior kerjakan guys Jadi kemungkinan ada 6 atau 7 mobil classic car interior mengerjakan interiornya yang mobilnya ada disini guys Ini betul-betul gak sembarangan nih seatmaker kalau udah mengerjakan untuk mobil kontes, untuk mobil modifikasi Itu gak sembarangan guys Nanti kita lihat video selanjutnya Nah guys, di belakang gue nih acara sangat seru banget, sangat ramai banget Dan jangan lewatkan karena gue lagi mau ke bootnya IATS guys Di IATS ada sebelah sana, kita coba mau ke sana Halo bos, woy Baik bos, woy bos Aikin Nah guys, disini ini bootnya IATS dan ini bos Oscar, dia salah satu foundernya IATS dan di sebelah gue ini ada Bro Aikin, itu seatmaker juga sama kayak kita dari Bogor guys Nah disini ada, nanti ada demo live Nah kalian kan pasti banyak bertanya, kemarin sempat selalu video saya itu mengatakan IATS, IATS, IATS Itu apa sih IATS? Nah sekarang gue lagi bersama bos Oscar, beliau akan buka tuntas standarisasi IATS guys Yuk, let's go Nah bos, di youtube channel Classical Interior itu banyak bertanya, disitu apa sih keumpulan IATS dan banyak bertanya standarisasi IATS itu seperti apa? Nah guys, sekarang saya sama foundernya bos Oscar dan sekarang kita mau buka tuntas dengan standarisasi IATS guys Nah pertanyaan pertama, apa sih itu IATS? Boleh nyawa bos Oke, pada dasarnya IATS itu adalah merupakan asosiasi satu-satunya yang berbadan hukum yang legal di Indonesia Sehingga kami, para member IATS, merembuk menentukan sebuah standarisasi nasional yang disebut SNIATS Di mana seluruh SOP pengerjaannya ini merupakan standar OEM Seperti itu ya Nah itulah kenapa kita semua member IATS ini merupakan yang terbaik di Indonesia karena menggunakan SOP tersebut yaitu SNIATS Nah kami sebagai asosiasi merupakan satu-satunya wadah yang mengumpulkan seluruh trimmer di Indonesia Salah satunya klasik, ada Alter Pro, nanti juga ada teman kita di belakang dari Palembang Nah ini kita kumpulkan semua yang terbaik-terbaik untuk berada di sini, untuk melihatkan kepada dunia bahwa kita yang terbaik Kurang lebih seperti itu Siap, apa aja sih bos yang standar IATS itu ada berapa macem ya? Nah boleh dijawab bos Oke, pada dasarnya ada dua Satu adalah penggunaan material dan dua adalah cara kerja Nanti kita akan kupas habis semuanya Tapi untuk SNIATS, ada Wakil Ketua Umum IATS yang ada di sini juga Bro Ekin yang akan menjelaskan lebih lanjut Kurang lebih kayak gitu Siap, nah sekarang gue mau bertanya dengan Bro Ekin dan ini salah satu partner kita juga yang ada di Bogor guys Nah Bro Ekin Standarisasi IATS itu membuatkan hasil seperti apa sih sebetulnya? Sebetulnya kita menyeragamkan mulai dari pola potongan jok untuk tetap seperti OEM-nya Dengan penggunaan material, menyeragamkan seluruh member menggunakan sponsbone sama suspender Oke Jadi gini guys, jadi untuk standarisasi IATS itu semuanya menggunakan busa spunbone Dia tidak bisa kempes dan tahan lama Jadi bergaransi ya bos ya Nah bergaransi selama mobil dipegang pemasang pertama Garansi lagi, garansi nasional, global Di seluruh kota itu ada berapa, eh di seluruh Indonesia itu ada berapa cabang sih bos? Kurang lebih sampai saat ini sudah ada sekitar 30-an member lah kurang lebih ya Di kota-kota besar ya? Kita ligam reksagonal, ini sudah selesai Ini reksagonalnya Oke Bahan yang kita pakai, bahan Accuralizio warna black Busa yang kita pakai juga busa spunbone dengan density 26 Jadi ini density 26 spunbone punya kekenyalan yang paling bagus Jadi kalau buat stitching, itu nanti bentuknya sudah pasti bagus banget Jadi jarum yang kebentuk, jahitannya kebentuk, ya sudah pasti bagus banget Oke, jadi spunbone ini di belakangnya sini ada perbedaan ya antara busa yang standar umum dipakai dengan busa spunbone ini ya bos ya? Ada, dan perbedaannya jauh Jadi kalau busa umum yang dipakai di pasaran, itu dia backingnya itu tricot Oh jadi gampang pecah ya? Iya betul, kalau ini benar-benar bagus Wih, mantap Kalau ininya sendiri bos? Kalau ini namanya suspender, ini kita pakai buat pengganti tarikan yang kalau misalnya trimmer lain itu pakenya pakai kaut baja Oke, siap Jadi untuk IATS, kita nggak ada lagi yang namanya kaut baja Kita semuanya sudah suspender, ini sudah standar nasional IATS Iya, lebih aman, teknis pemasangan juga lebih cepat, jahitnya juga lebih enak gitu Dan jauh lebih hemat, karena dia bentuknya roll Jadi semuanya lebih safety ya guys ya? Iya, itu Nah, itu dia guys, keunggulan standarisasi IATS itu menggunakan busa spunbone yang seperti ini Di mana busa spunbone itu hanya di member IATS yang ada di Indonesia guys Dan menggunakan materialnya suspender, dan suspender ini dipenai hanya member-member IATS saja guys Dan member IATS itu ada di seluruh Indonesia Nah guys, kurang lebih seperti itu yang saya bisa sampaikan Nah, kemungkinan bos Oscar ada yang mau ditambahin, monggo Oke, pada dasarnya yang tadi kita sudah nyatakan semua itu merupakan standarisasi nasional IATS Dan kalian teman-teman bisa lihat ada beberapa parts yang seperti ini Ini disebutkan dengan plates, banyak sekali desainnya Dan ini adalah signature-nya dari IATS Mengapa kita gunakan ini? Karena ini merupakan standarisasi di mana akurasinya sangat tinggi sekali Nah, sekarang kalau kita lihat, Bro Jimbo sekarang ini sedang melakukan Di mana seluruh pattern yang ada di sini sudah merupakan hasil daripada plates tersebut Sehingga tidak akan lari-lari dan akan akurasinya sangat tinggi sekali Nah, apa yang kita gunakan di sini merupakan OEM parts OEM parts ini merupakan parts yang digunakan oleh OEM asli Dan seperti suspender Nah, ini dua-duanya merupakan OEM parts yang khusus hanya dimiliki oleh member IATS di Indonesia Jadi itu merupakan kelebihan Dan terakhir adalah national warranty Itulah kenapa seluruh member IATS kita bisa claim warrantinya Di mana pun di kota-mana pun ada 15 kota besar di Indonesia yang bisa di claim Jadi kemana pun kita pergi, tenang, aman dan karena material pengerjaan semuanya yang terbaik Buat kalian semua, gitu Nah, mungkin ada si bos lagi yang mau tambahin, bos Aikin Jadi untuk standarisasi di IATS ini bukan hanya sekedar materialnya saja Satu kelebihan lagi buat S&I IATS itu standarisasi untuk tenaga kerjanya Jadi kita sudah melakukan pelatihan untuk seluruh tenaga kerja pada member kita Dengan cara yang sama Dengan pelatihan menggunakan suspender Sponbone Itu sudah kita seragamkan juga Sama Secara nasional Betul Nah, itu dia guys Untuk yang disampaikan dengan Bro Aikin Nanti kita akan melihat demo kita New Akuralisio guys Yuk Nah, kita akan ke depan Halo bro Nah, ini yang mempunyai merek Akura guys Kenapa sih Bro Akura sendiri mengganteng dengan IATS? Boleh? Boleh, boleh, boleh Jadi sebenarnya kenapa IATS? Yes Ini bicara tentang standar Bro Oke Nah, jadi Akura sendiri merupakan produk yang memang standarnya sudah dipakai sama OIM Oke Ya, mobil-mobil Jepang Oh, Akura itu kan sudah global ya? Betul Dan yang kita tahu bahwa IATS ini adalah organisasi yang memang sudah terstandarisasi dan juga punya standar OIM Oke Jadi kita pikir bahwa kita harus mengganteng trimmer-trimmer yang memang sudah pro gitu Oke Nah, iya bro ini kan untuk Akuralisio sendiri itu bahan sintetis paling dingin ya? Benar Nah, ini kan disini ada demonya ya Bro ya? Nah, boleh kita demoin Bro? Biar kalian semuanya tahu karena di Akuralisio itu sintetis paling dingin Nah, disini ada untuk alat ukurnya ya Bro ya? Betul, betul Oke Jadi kita sudah ada alat ukur, nah kita mau sambil demo Nah, ini ada, ini satu bahan kulit sintetis standar Nah, disini ini yang Akura ya? Ini yang Akura, ini kebetulan yang Yutaka Oke Ini produk terbaru Disini ada sintetis merek lain ya? Betul Nah, sekarang kita mau coba tes karena disini mempunyai alat ukur guys Dan ini menggunakan bahan Yutaka dari Akura dan disini itu brand yang lain ya? Nah, kita coba Bro Oke, boleh Jadi ada dua bahan, bahan standar dan bahan Akura Yutaka Nah, ini bisa dilihat ya guys Nah, ini dalam temperatur standar Bro Sama ya? Sama Sama 23,8 23,8 23,8 23,8 Nah, kita mau coba nyalain alatnya Nah, ini kita lihat ya Nah, ini perbedaannya udah 10 derajat sekarang Yang ini udah 57, 58 Yang ini masih 48 Oh, langsung dia ya? Langsung Betul Nah, oke matiin aja Nah, coba Bro, boleh dipegang anvilnya kira-kira panasan mana? Kalo ini lebih adem sih jatuhnya Lebih adem, bener Tapi kalo ini tetep panas Panas ya? Nah, apalagi kayak di Jakarta ya Yang kotanya udah jelas panas banget Ini cocok banget kalo kita pake Akura Yutaka Kenapa bisa dingin ini ada resep rahasianya Bro? Wih, mantep nih guys Untuk Akura sendiri mempunyai resep yang spesial Tuh Nah, kalian kalo mau pasang jokulit Ini sih dari Bro Akuranya sendiri Itu merekomendasikan Karena bahan Akura paling dingin seperti kulit asli guys Yes Nah, ini Bro Dilanjut lagi Bro Boleh, boleh, boleh Jadi kenapa dingin? Karena kita punya teknologi yang namanya Dreadable Artinya Punya pori-pori Nah, jadi kenapa kulit asli Pada dasarnya dingin? Karena dia itu ada pori-porinya Bro Nah, tapi dalam synthetic leather Kita tuh satu-satunya yang paling dingin Karena ini kita punya teknologi yang namanya Berpori-pori Yaitu si resep rahasianya Mungkin cukup sekian guys Terima kasih Bro ya Atas demonya Nah guys, untuk kulitnya kita sudah selesai Dan nanti kita akan melihat Kojimbo yang sudah jahitnya kemungkinan sudah selesai guys Kita ke situ yuk Ini yang menggunakan busa standar Yates tadi ya Busa Spunbone ya Ya, betul Jadi ini hasilnya yang sudah kita jahit Ini motifnya mini heksagonal Yes Busanya pakai busa Spunbone Dan bahannya tadi pakai Akuralizio Oke Untuk benangnya sendiri tuh ada benang khusus gak sih Bro? Oh iya udah pasti Jadi Kalau misalnya kita pakai bahan bagus Busa bagus Tapi kalau benangnya gak bagus Gak sesuai dong Nah Ini kita pakai benangnya khusus nih Ini produk Jerman Oke Terus Katalog yang kita siapin juga banyak nih Warnanya lengkap Oh iya Bro Biasanya kan kalau untuk pertanyaan customer Oke Itu kan banyak banget yang Masalah kendala di airbag Oke Ini gimana Bro Kalau menurut Bro Jimbo ini Nah Jadi kalau airbag itu kendalanya cuma satu Dia benangnya harus benang tipis Nah Perbedaannya adalah Kalau kita mau benang yang Kita pakai motif jahitan yang benangnya kelihatan Itu tiketnya pakai 20 Oke Nah kalau kita mau pakai jahit airbag Itu kita pakai tiket memor 35 Oh jadi lebih kecil lebih tipis ya Lebih kecil lebih tipis Jadi airbagnya meledak Oh kalau untuk harganya benang sendiri itu Jauh lebih mahal di pasaran Atau beda Bro Ada perbedaan harga Jauh jauh lebih mahal di pasaran Jadi Benang yang kita pakai ini Kalau dibanding sama benang lokal lainnya Sekitar 5 kali lipat lebih mahal Oh Gitu Jadi bisa 5 kali lipat lebih mahal guys Iya Makanya jadi lebih mahal sedikit lah Kalau pasang joklat Menggunakan standar OIMS Standarisasi LNS Udah pasti Pasti lebih aman ya Iya udah pasti lebih aman Nah Cukup sekian dan terima kasih guys Nah kalau yang mau konsultasi mengenai Intermobil Silahkan datang ke Klasik Harian Triaro Terima kasih Thank you And I don't see Once again Once again Sub indo by broth3rmax